Stadion Gelora Berantas yang menjadi salah satu stadion legendaris di Kota Batu, Jawa Timur, akan dipugar mulai pertengahan 2023 ini. Rencananya, anggaran untuk merenovasi stadion yang sudah ada sejak 1984 itu mencapai 150-200 miliar rupiah. Besaran anggaran itu sendiri ditaksir dari desain gambar baru bertajuk Sasana Pandu, yang didapat dari hasil sayembara beberapa waktu lalu. Hanya saja, besaran itu masih dalam tahap perkiraan. Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan, DPKPP Kota Batu, Bangun Yulianto menuturkan, dalam waktu dekat masih akan menentukan besaran nilai anggaran real setelah menempuh kajian bersama konsultan. Saat ini, pihaknya masih akan berkoordinasi lagi dengan pihak terkait seperti bidang kepemudaan dindi Kota Batu, KONI Kota Batu, juga ASKOT PSSI Kota Batu. Kalau untuk tender DED-nya menelan anggaran 1 miliar rupiah, ungkapnya. Yang pasti, gagasan desain wajah baru stadion berantas harus menerapkan konsep function, fasad fun dan feasible. Artinya, stadion juga memiliki fasad yang atraktif, dapat menjadi destinasi sport turisme yang ramah untuk semua kalangan, serta memenuhi kinerja sebagai fasilitas olahraga yang layak. Pada intinya, kami ingin Kota Batu punya lapangan berstandar nasional, tegasnya. Sejauh ini, stadion masih menjadi tempat relokasi selama masa pembangunan pasar induk Among Tani berjalan. Stadion Gelora Berantas ini sudah ada sejak Kota Batu masih jadi bagian dari Kabupaten Malang. Tempat ini menjadi saksi pertumbuhan sepak bola di Kota Batu dengan kapasitas tribun sekira 10 ribu penonton. Seiring waktu, popularitas stadion ini mulai luntur sehingga kondisinya mulai rusuh dan tampak tak terawat. Setelah melalui koordinasi yang panjang, hasilnya, stadion ini memang butuh peremajaan. Selain disediakan fasilitas olahraga lain, nanti juga akan dibangun kantor bersama bagi cabur-cabur lain di bawah naungan Koni Kota Batu, Pungkas Bangun.